Pemirsa KNPI Kabupaten Badung menggelar Badung Youth Festival 2022 bertempatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Dibuka oleh Bupati Badung Ijo Ban Giri Praste, kegiatan ini diharapkan dapat memacu prestasi dan kreativitas pemuda di Kabupaten Badung. Dibuka oleh Bupati Badung Ijo Ban Giri Praste, kegiatan ini diharapkan dapat memacu prestasi dan kreativitas pemuda di Kabupaten Badung. Dibuka oleh Bupati Badung Ijo Ban Giri Praste, kegiatan ini diharapkan dapat memacu prestasi dan kreativitas pemuda di Kabupaten Badung. Bupati Giri Praste bertekad membantukan semangat pemuda sebagai agen perusahaan di Bupati Badung Ijo Ban Giri Praste. Sederhananya mendukung penuh kegiatan pemuda, baik moral maupun finansial. Karena sekali lagi saya sadar betul bahwa pemuda adalah merupakan agen perubahan. Saya ingin agen perubahan lebih baik dari saat sekarang ini. Saya kira itu. Sementara itu dukungan dari Bupati Badung di apresiasi Ketua KMPI Kabupaten Badung yang berharap Hitungan tak hanya diberikan kepada generasi muda di Badung yang juga meluas di seluruh Bali. Sekarang untuk mendukung gerakan P20, bersama-sama kita akan mengurangi pembayaran dengan uang secara cash. Jadi sudah ada yang namanya dompet digital dari Bali P bisa bertransaksi cukup dengan satu genggaman. Kegiatan unggulan Badung Ijo Festival kembali di gelar setelah dua tahun vakum akibat pandemi COVID-19. Kegiatan ini melibatkan berbagai kalangan, dari UMKM, peneman ogoh-ogoh mini, hingga modifikator kendaraan roda 2. Dalam kesempatan ini Bupati Badung Ijo Traste turut mengurangkan pihak pembayaran kepada topo berpestas di dalam bidang komponatik kemudian. Di Badung Ijo Traste turut mengurangkan pihak pembayaran